Riwayat Orang Kudus, 22 Februari, Santo Paus Petrus Rasul Petrus adalah pemimpin para rasul dan paus kita yang pertama. Nama asli rasul besar ini adalah Simon, tetapi Yesus mengubahnya menjadi Petrus yang artinya batu karang, yang menginsyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Engkau lah Petrus, kata Yesus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Petrus adalah seorang sederhana yang giat bekerja. Ia murah hati, jujur, polos seperti anak kecil dan amat dekat dengan Yesus. Namun, Petrus juga seorang yang penakut. Beberapa kali Injil mencatat sifat Petrus yang satu ini. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus dengan penuh iman berseru, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Namun, ketika merasakan dinginnya tiupan angin yang menerpau wajahnya dan melihat gelombang di segelilingnya, Petrus mulai takut. Imannya yang tadi bernyala-nyala seketika padam. Dan atas sikap penakut dan kurang percayanya itu, Petrus mendapat sebuah teguran dari Yesus. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa Engkau bimbang? Ketika Yesus ditangkap, sekali lagi Petrus ketakutan. Saat itu, ia berbuat dosa dengan menyangkal Kristus sebanyak tiga kali. Petrus kemudian menyesali perbuatannya dengan sepenuh hati. Ia menangisi penyangkalannya sepanjang hidupnya. Yesus mengampuni Petrus. Sesudah kebangkitannya, Yesus bertanya tiga kali kepada Petrus. Apakah Engkau mengasihi Aku? Jawab Petrus. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa Aku mengasihi Engkau. Sesungguhnya, Yesus memang tahu. Petrus benar. Dengan lembut, Yesus berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengatakan kepada Petrus untuk mengurus gerejanya sebab ia akan naik ke surga. Yesus menetapkan Petrus sebagai pemimpin para pengikutnya. Pada hari Pentecostal, Petrus dan para rasul lainnya menjadi penuh dengan roh kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh sehingga meminggungkan orang-orang yang melihat mereka. Maka bangkitlah Petrus dan menyampaikan khutbahnya yang pertama setelah kebangkitan Yesus. Para pendengarnya begitu terkesima dengan kata-kata nelayan dari Galilea ini yang penuh dengan himmat dan kuasa. Dalam hari itu juga, mereka memberikan diri untuk dibaptis. Jumlah orang yang dibaptis pada hari itu sungguh luar biasa, 3.000 orang. Di kemudian hari, Petrus pergi mewartakan kabar gembira hingga ke kota Roma, kota terbesar dan juga ibu kota dari kerajaan Romawi. Petrus tinggal di sana dan mempertobatkan banyak orang. Ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristen dimulai, umat memohon pada Petrus untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri. Dan sekali lagi, Petrus ketakutan. Menurut tradisi, ia memang sedang dalam perjalanan meninggalkan kota Roma ketika ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Petrus bertanya kepadanya, Domine, kuo vadis? Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Yesus menatapnya dan menjawab, Aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi. Dan Petrus yang malang, seketika jatuh tersungkur di kaki Yesus dan menangis terseduh-seduh. Sama seperti saat ia menangisi penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Petrus kini kembali harus menyesali rasa takutnya. Dengan berderai air mata, ia berbalik dan kembali ke kota Roma. Kembali ke kota Roma, paus kita yang pertama ini segera ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena ia seorang Yahudi dan bukan warga negara Romawi, Sama seperti Yesus, ia disalibkan. Petrus kini sudah menguasai rasa takutnya. Kali ini, ia tidak lagi menyangkal Kristus. Ia tidak lagi melarikan diri dan siap untuk wafat sebagai saksi Kristus. Petrus minta agar ia disalibkan dengan kepalanya di bawah, Sebab ia merasa tidak layak menderita seperti Yesus. Para prajurit Romawi tidak merasa aneh akan permintaannya, Sebab para budak disalibkan dengan cara demikian. Santo Petrus wafat sebagai martir di Bukit Vatikan sekitar tahun 67. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus membangun sebuah gereja besar di atas tempat sakral tersebut. Penemuan-penemuan keperbakalan baru-baru ini menengaskan kisah sejarah tersebut. Santo Paus Petrus Rasul Doakanlah kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!